Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi saya juga belum pernah masuk, saya penasaran mau tau kayak apa di dalamnya Kita masuk aja guys Ya ini jadi udah beli tiket, sekarang mau masuk Dipasang dulu gelang ya, gelang identitas ya guys jadi kita udah ada di dalam tadi jadi untuk Rezi Azhara ini dia tiket masuknya itu dewasa Rp50.000 per orang anak-anak Rp40.000 ini kita udah ada di dalam ternyata luas juga ya areanya saya juga baru pertama kesini ini baru area paling bawah guys sebenernya di sebelah atas sana itu masih ada lagi yang seluncurannya yang besarnya ada di atas jadi tadi saya udah habis berenang sama anak ya jadi karena karena basah-basahan karena kamera saya yang gak waterproof jadi tadi saya habisin dulu waktu main sama anak sekarang baru saya mau meliput tentang Rezi Azhara ini guys itu untuk Rezi Azhara ini areanya cukup luas karena dia ada di kaki gunung gede pangerang yaitu di Serabintana karena di kaki gunung ya areanya sedikit landai gitu guys jadi gak rata jadi saya ada di pos di paling bawah di paling bawah pun disini ada tempat untuk ruang tunggu disana di belakang sini ada kolam kolam anak sini juga ada kolam anak ini kakak saya lagi ngajak main anak-anak di area saya ada perusahaan kecil untuk anak juga lalu di sebelah situ itu dia ada tembakan busa sabun ya guys jadi kita putar ke area lain ini anak saya ya areanya cukup luas guys ini menurut saya di Sukabumi dengan waterpark sebesar ini ini udah keren banget besar banget areanya dia juga ada area untuk ombak ya di area atas sana nanti kita coba lihat nah ini juga disini ada food court lalu disini ada air mancur di belakang saya ini air mancur untuk main anak terus di area atas sini tempat tunggu juga kita jalan-jalan lagi putar-putar ini terbilang wahana bermainnya cukup banyak untuk prosotannya itu banyak banget disini anak pasti seneng guys ada bermacam-macam ya ada yang kecil ada yang sedang sekarang kita mau coba ke atas karena areanya berundak-undak jadi di bawah di atas di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sini juga ada ini area tengah ini area tengah kolam anak mas ya banyak ada prosotan juga kalau ada prosotan selamat menikmati selamat menikmati masih kolam anak disamping saya ini ruang ganti luas banget disini ada kantin-kantin dibelakang banyak disini banyak kejajanan juga bisa kita jadi gak khawatir lapar lalu disini ada kayak apa ya water adventure gitu kali ya jadi keliling United Shield yang ini tempat tunggu ya area tunggu lalu disini ada tempat toko perawatan ini ada jajanan ini tempat penyewaan ada yang single dan double seperti ini guys nah di belakang saya ini ini tempat seluncuran yang paling gede guys ini untuk lewasa sih karena untuk anak-anak di bawah ini di bawah 5 tahun ini kurang cocok ini ekstrim banget saya udah nyoba sendiri ini kecepatannya kenceng sekali guys ada dua yang pertama yang hijau ini dia hanya seluncuran lurus lalu yang kuning ini yang berbentuk lorong dia tinggi banget ketinggiannya itu tadi saya tanya ketentu guysnya itu sekitar 12 meter guys dan yang hijau yang hijau maaf yang kuning itu harus pakai helm guys jadi yang penisaran itu keluarnya disini ya di belakang kayak tempatnya oh ini pakai helm jadi untuk kita yang mau naik munculan yang lurus kuning itu harus pakai helm guys supaya safety ya karena dia adanya di dalam lorong takut kepala kita terbentur kanan kiri jadi kita harus pakai helm agar aman guys karena saya mau coba ke atas nunjukin ke tinggi saya gak mau nyoba lagi karena gak bawa ban saya cuma mau nunjukin ke kalian aja ketinggiannya dari atas setiap kelihatannya nah ini sekarang saya tangga mau naik Rizi Azhara ini harga tiket masuknya dewasa untuk weekend itu Rp50.000 nah menurut saya dengan harga segitu dengan fasilitas lengkap ini itu termasuk sangat murah banget guys bandingkan jika kita waterpark di kota-kota besar itu mungkin dipisarkan Rp100.000 bahkan lebih ya bahkan arenanya gak sebanyak ini ini banyak banget guys buat kalian yang hiburan kesukabumi cocok coba berenang disini bersama keluarga dan anak guys pasti seneng kos-kosan naik tangganya banyak banget terlihat ini yang hijau ya yang tadi hijau dia hanya track lurus aja tapi muncur jadi tadi saya coba kenceng banget saya coba sama anak saya umur 5 tahun dia ketakutan guys karena saking kencengnya untuk yang kuning kita masih harus naik lagi nah ini di sekitarnya itu ada pemukiman lalu perkepunan lalu perkepunan katakan dia memang ada di gunung jadi saya udah ada di puncak tertingginya perusatan yang kuning ketinggian kira-kira 12 meter nah ini nih mereka lagi pada coba tingginya berapa om? 12 12 meter kenceng banget ini tadi saya udah coba sendiri ini kenceng banget nah itu ya tuh kebawah gak tinggi banget ini tinggi banget kalau kita turun lagi oh iya ini yang diselusuran hijau ini startnya dari sini dan di sebelah sana di atas itu ada kolam ombak jadi kolamnya ada ombaknya disini tuh udaranya dingin guys jadi karena di pegunungan jadi walaupun siang tapi anginnya itu hawa udaranya itu sejuk guys bahkan kalau kita habis berenang tiba-tiba kena angin itu saya aja menggigil guys dari kedinginan karena dingin banget memang udaranya nah ini adalah area kolam ombak guys dia adanya di posisi paling tinggi nah di bawahnya area yang tadi yang hijau itu persotan itu dia ada kolam anak disini juga ada persotan yang apa ya itu bulet melingkar gitu ya spiral dia kolam anak juga luas banget memang ini juga ada area terbukanya juga cukup luas nah dan yang bagusnya Rizi Azhara ini dia kolam berenangnya terintegrasi dengan restoran guys jadi disini dibalik belakang saya ini ada restoran dia ada The Waves kemudian ada Oktopus kopi ya lalu disini ada Sakurate Sakurate itu dia restoran Jepang ada kapal Titanic guys Titanic buatan nah untuk restorannya dia konsepnya berbentuk kapal besar itu restorannya ada di bawah dan juga di atas ini ini kolam anak juga ini dia ada kayak busa-busa gitu ya kita coba zoom nah gitu ya itu dia permainan busa-busa gitu untuk anak-anak lalu disebelah sini ini kolam ombak guys tapi kolam ombaknya lagi mati tadi saya main main ombak disini jadi dia dihidupin itu per satu jam sekali selama durasi 30 menit guys jadi dia mulai hidup di jam 11 mati setengah 12 nanti jam 12 hidup lagi kayak gitu ini ya tadi juga saya main ombak disini sama anak-anak anak saya seru dia seneng nah ini ada bentuk kapal dan yang disebelah sini pun ada kolam ombak sebetulnya tapi lagi gak digunakan jadi yang digunakan hanya sebelah sini karena memang pengunjungnya lagi sepi karena memang orang-orang udah pada masuk kerja sekarang sedangkan saya baru berlibur hari ini oke nah untuk area Rizzi Azhara itu cukup segitu ya guys jadi ntar saya coba mau ke bawah lagi oh iya guys nah di area sini juga ada banyak gazebo ya gazebo-gazebo ini bisa disewa juga buat kita yang sama keluarga yang ingin istirahat disini bisa saya kurang tahu ini harga tarif sewanya berapa tapi kalau yang di bawah ini ada juga gazebo dia tarifnya 100 ribu nah di area bawah sini banyak gazebo juga guys ini kayak gini ini gazebo 100 ribu ya di belakang sini juga ada banyak sebelah sana juga ada ini persis di bawah ini persis di bawah persotan areanya luas guys enak ini kayak semacam taman-taman gitu ya enak kayak hijau suasananya sejuk suasana kegunungan ya kurang lebihnya itu guys review dari saya jadi untuk kesan dari saya untuk Rizzi Azhara ini recommended ya buat kalian yang lagi baik orang sukabumi asli maupun orang pendatang luar kota yang lagi berlibur ke sukabumi ini cocok buat jadi destinasi wisata kalian bersama keluarga nanti kita tunggu ada yang meluncur guys lihat kencengnya kayak apa nah mereka datang guys kenceng banget ya nah ini yang kuning juga kebetulan yang keluar di area dekat pintu masuk juga disini ada food court ya hantin jajanan gitu di belakang saya jadi sebenernya disini banyak banget kita nggak takut nggak takut kelaparan ya disini banyak jajanan yang bisa kita beli tadi ada yang kelewat jadi di atas sana itu tadi belum saya review lupa saya unjukin satu lagi nah ini ya kayak gini nah di atas ini kayak water adventure gitu ya guys jadi kita buat berkekelalang menggunakan ban berkeliling ini luas sekali itu karya sana bisa ya guys jadi tadi saya udah nyoba untuk seluncuran yang besar itu bersama kakak saya nanti saya coba tunjukin tunjukin apa cuplikannya ya ketika saya naik yang sementeran yang paling besar itu tapi dia memang nggak ada suara ya karena saya mereka menggunakan XN Cam dengan waterproof case hingga suaranya itu nggak masuk jadi nggak ada suaranya nanti di akhir video ini saya silakan tulis di komen di bawah lalu jika video saya ini dirasa bermanfaat silakan bantu di share ke teman-teman kalian ya guys terima kasih telah menyaksikan dan di akhir video ini saya mau tunjukin cuplikan ke kalian tentang keseruan saya tadi ketika naik seluncuran yang paling besar di atas terima kasih sampai jumpa di video berikutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati